Hey guys, kali ini gue mau kasih lihat ke kalian salah satu figure transformer dari koleksi gue ini adalah Lieutenant Tong Tian, keluaran BPF Toy dia ini adalah KO Oversize dari Siege Ultramagnus nah nanti kita akan coba lihat detail mainannya sebelumnya kita lihat dulu boxnya ya tambahan boxnya seperti ini, ada foto dari Ultramagnusnya disini ini boxnya gue dapet yang agak penyok ya di bagian samping ada foto Ultramagnus saat belum pakai armor bagian sampingnya gambar upmodnya dan ini bagian belakangnya ada Ultramagnus yang udah pakai armor mode mobilnya dan ini ada foto senjata-senjatanya langsung aja abis ini kita coba lihat figurnya dan kita akan coba lihat detailnya oke guys ini dia si KO Oversize Ultramagnus gue gak punya Ultramagnus dari seri Siege yang keluaran Hasbro ya ada beberapa alasan membuat gue memutusin buat beli versi KO Oversize-nya dibanding versi originalnya yang dari Hasbro nah ini pertama mode mobilnya seperti ini ya semua moldnya sama, sama persis hanya beda ada beberapa part die-case aja yang di KO Oversize ini dan ada beberapa penambahan filler gap ya kalau misalnya kalian beli yang produk original Hasbro itu biasanya ada bagian plastiknya suka ada yang gap bolong-bolong gitu ya nah di versi Oversize ini yang bagian bolong-bolong itu sebagian udah ada ditutupin plastik gitu ya jadi pakai filler oke ini kita lihat detailnya dulu secara overall feel-nya tuh beratnya enak banget ya karena ini ada part die-case-nya ya karena ini Oversize dia lebih besar sedikit secara dimensi ya panjang mobilnya itu dari ujung ke ujung sekitar 26 cm tingginya sekitar 10 cm lah kalau sama senjatanya dan secara overall tolerance-nya ada beberapa yang kayak kurang akurat gitu ya jadi ada yang kayak di bagian sini nih, ini gua nggak bisa nutup nih kurang rapet di sini, tapi nggak masalah karena masih bisa ditutup di bagian sini paling ngeroll rodanya sih yang gerak hanya beberapa aja ada beberapa yang ngangkat jadi nggak terlalu smooth overall nggak ada masalah sih untuk pack tolerance-nya paling hanya beberapa minor kecil aja kayak nggak bisa rapet sedikit gitu tapi bisa kalian akalin sih kalau tadi gua tambahin sedikit cat kuku supaya bisa lebih rapet dan kalau kalian nemuin ada plastiknya agak bengkok gitu kalian tinggal pakai hair dryer aja terus kalian coba bengkokin dikit itu juga udah bisa untuk skala perbandingannya ini kalau dibandingin sama Optimus Prime dari seri Siege nah kira-kira gini si Optimus-nya walaupun dia oversize tapi masih kelihatan enak sih, kelihatan lebih bagus kalau di versi originalnya sih kepala ini seharusnya sama ukurannya dan kalau di sini karena ini oversize jadi agak lebih besar sedikit tapi secara skala masih enak, masih kelihatan cakep soalnya Ultra Magnus ini memang aslinya kan emang lebih besar ya dibanding karakter transformer yang lain lalu ini dengan seri dari Earthrise dari Earthrise ini sama trailernya kita bisa lihat perbandingannya segini, masih cakep sih nggak terlalu kelihatan terlalu gede gitu ya Optimus-nya juga nggak terlalu kelihatan kecil nah ini ukurannya panjangnya hampir sama juga ya jadi oversize-nya nggak terlalu ekstrim gitu ya untuk aksesorisnya sendiri masih sama ya ini dia masih sama persis aksesorisnya cuman ini catnya lebih glossy ya terus juga ini senjatanya semuanya dapat sepasang ya masih sama disini ada detailing warna silvernya nah ini senjatanya juga nah ini di cat silver semua kira-kira ini senjata-senjatanya dan ini port 5mm juga jadi kompatibel sama part effect juga disini ya oke untuk detailing mobilnya ini kita lihat nggak ada cipratan-cipratan cat yang ada di seri mainan versi Hasbro-nya ya disini semuanya bersih dan menurut gue jadi lebih enak dilihat sih ya terus ini sama, masih sama detailing warna silver cuman disini nggak ada logo autobot ya bannya juga di cat ini warna silver overallnya sih cakep, cakep banget ada beberapa apa ya kayak kurang satisfying sih kalau menurut gue karena beberapa packnya tuh kayak susah rapet gitu ya terus ini juga ada yang beberapa kurang bisa rapet juga tapi itu hanya beberapa aja dan keseluruhan sih untuk ditransform untuk dipose-posein semua nggak masalah oh iya di dalam box yang tadi kita juga dapat buku manual ya nah ini buku manualnya seperti ini ini menurut gue buku manualnya bagus ini buat mainan knock off ya lebih bagus dibanding yang versi Hasbro kalau gue pikir ilustrasinya tajem kertasnya juga agak glossy terus juga nggak terlalu tipis ada instruksinya gini cukup jelas ya saat gue transform ini ngebantu banget sih karena gue kan belum pernah nge-transform ultramagnus ya dan menurut gue material kertasnya juga ini yang cukup bagus gitu pertama sebelum ditransform kita harus lepasin dulu nih biar nggak ribet senjata-senjatanya dan semua packnya tuh kenceng banget ya malah ada beberapa yang menurut gue terlalu kenceng gitu sampai gue nggak bisa ngebukanya tanpa bantuan harus dicongkel ya nah ini kita lepasin dulu dan seperti biasa ini kita lepasin buat kalian yang udah punya ultramacross yang versi Siege gue rasa sih udah cukup familiar ya sama ini transformasinya nah ini trailernya kita lepasin dulu nah ini porsinya seperti ini kita pinggirin dulu bentar sekarang kita lihat dulu ini versi truk putihnya nih modnya sama persis ya kayak versi yang Siege dan ini yang tadi gue bilang nggak bisa rapet tapi kalau trailernya dicopot ini bisa rapet kenceng terus warnanya juga sama ya warna putihnya tuh putihnya agak putih putih gading gitu ya nggak terlalu putih gitu ya agak off-white dan ini nge-rollnya juga bagian sini ini kayaknya emang agak nggak bisa buat di-roll ya jadi hanya bisa nge-roll bagian belakang aja nah sekarang kita coba transform ini dulu jadi mode robot ya transformnya sih simple ya ini kakinya kita turun dulu dan ini pakai ratchet juga bagian kakinya doang ya terus ini kita buka puter dulu seperti ini beberapa part tuh harus gue congkel gitu ya karena ininya tuh packnya tuh kenceng banget gue takut patah kalau gue paksa pakai tangan sedikit gue congkel aja pakai alat bantu ini nih tangannya kita ke depanin ini kita naikin dulu ke atas terus kita rapetin ini tangannya kita turunin nah ini ada kita masukin dulu nah ini dia mode robotnya ultramagnus sebelum dia pakai armor ya colornya sih keren sih ya colornya tuh bagus banget warna putih gini ya kalau moldnya sama persis kayak punya siege nggak ada yang beda disini terus semua joinnya enak semua joinnya kenceng ya overall kayak gini dan ini kira-kira perbandingan tingginya sama optimus prime dari seri siege kalau di versi mainan hasbro mereka nih tingginya sama persis ya tapi kalau yang versi knock off oversize si optimus hanya setinggi pundaknya tapi secara skala sih ya karena ultramagnus kan emang gede ya masih sangat enak sih masih kayak kelihatan figur dalam satu line gitu dan si ultramagnus ini gue pikir memang perlu di oversize dari versi originalnya terutama di bagian proporsi paha ya nanti saat udah jadi versi armornya nanti kita akan lihat perbedaan proporsi pahaknya nanti oke abis ini langsung kita pasangin semua armornya si ultramagnus dan kita coba lihat lagi perbedaan tingginya oke guys sekarang kita coba pasangin armornya ya ini armornya pertama kita copotin dulu nah tadi yang seperti gue bilang untuk packnya itu ada beberapa yang bener-bener susah dikeluarin gue jadi perlu bantuan pengen congkelan gini karena kalau gue takut kalau terlalu dipaksa malah patah seaking packnya tuh keras ya jadi gue juga rekomen kalau kalian punya congkelan congkelannya yang dari plastik ya kalau congkelannya dari besi gitu kan nanti ngebaret gitu ya atau bikin rusak plastiknya nah ini kita lepasin dulu sama persis kayak si di ultramagnus dari seri siege yang keluaran khas bro ini bagian torsonya bagian kakinya ini juga kita keluarin dulu ini part partnya semua gue rapiin dulu ya nah ini bagian kakinya yang pertama bagian armor kakinya dua ini juga bagian pundaknya dan bagian ininya kepalanya nah ini kita copotin copotin lagi bagian tangannya oke ini udah gue copotin semua untuk bagian armornya sekarang kita coba pasangin satu-satu oke kita sekarang mau pasang bagian kaki ya tapi sebelumnya kita rubah dulu nih robot putihnya ini dia bisa kita puter supaya sabuknya berubah jadi sabuknya ultramagnus ya terus bagian ininya kita majuin dulu terus ininya kita taruh belakang dulu nih karena nanti disini ada backpack yang gede kita balikin lagi nah udah kayak gini sekarang kita bisa pasang armor bagian kakinya ini pasangnya tinggal di slotin aja disini ada packnya ya ada packnya semua ini tinggal kita pasin kita masukin aja dan karena ini tolerancinya cukup bagus jadi cukup enak gitu ini udah tinggal ceklek gitu ya udah kerasa langsung pas masuk lubangnya enak banget satisfying banget ya bagian kakinya udah kepasang semua ini buat bagian tangannya kita buka dulu ini ada packnya disini bisa masuk ke bagian pack yang disini kita masukin disini kita masukin nah ini packnya agak kenceng banget nih ya jadi kalau bukanya harus gua congkel lagi nih karena kalau ditarik gitu susah banget nah ini kita tutup satu lagi sama kita masukin kita tutup udah jadi armor bagian tangannya oh sorry gua lupa ini harus di masukin dulu ya palanya ini ya gua kelupaan jadi palanya harus gua masukin dulu ini gua congkel lagi ya supaya ini bisa kebuka dan ini bisa gua turunin ke bawah ini bisa gua majuin ini bisa gua ini dan ini palanya harus gua masukin dulu terus gua balikin seperti semula jadi stepnya agak tricky ya kalau kalian apa kelupaan jadi harus ngulang lagi udah jadi ini udah siap kita tinggal masukin armor bagian kepala nya ini nah ini juga masukinnya agak tricky nih ini pertama ini kita lipat dulu sini bagian dadanya terus kita coba masukin ada eh slotnya ini kesini kita coba masukin sini di tekan aja oke ini ada slotnya udah bisa masuk semua disini juga ada slotnya ini bisa kita pasin bagian dadanya udah 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 bisa masuk semua udah enak tinggal kita nah ini udah jadi sekarang tinggal masukin armor pundaknya yang ini dan yang ini cara masukinnya di bagian sini ada pengunci nya ya dan ini buat pengunci nya ini nanti kita masukin sini sliding dari samping aja masukin ya ini sampai dia rapit sini kita tutup dan kita kunci disini nah ini juga sama kita sliding dari samping sampai dia rapit terus baru kita kunci dan ini udah kuncinya udah enak banget nah dan ini udah jadi semua armor udah dipasang semua ini adalah ultramagnus versi knock off oversize dari BPF semuanya udah jadi seperti ini kira-kira nah gimana guys keren banget ya dan ini secara proporsi tapi gue pikir enggak sependek yang versi Hasbro karena di bagian paha ini gue enggak punya pembandingnya ya cuman menurut gue dibikin agak lebih panjang sini nih kelihatannya tuh enggak terlalu pendek gitu kira-kira gini untuk proporsinya kalau dari samping sih masih kelihatan ini ya gede banget gitu ya karena kan bagian kakinya juga ini ya overall sih enggak masalah karena dari bagian depan gitu ya gue rasa udah enggak sependek yang versi Hasbro dan ini salah satu alasan gue beli ultramagnus yang dari kayak oversize ini karena kalau yang versi Hasbro tuh menurut gue kelihatan pendek banget gitu jadi aneh gitu ya dan ada part upgrade kitnya buat manjangin pahanya itu itu susah banget dicari ya dan harganya juga enggak kira-kira ya karena barangnya udah langka susah dicari harganya juga udah mahal banget kira-kira seperti ini dan ini pembandingnya lagi dengan si Optimus dari seri Siege nah gimana kelihatan kecil ya kelihatan pendek cuman kalau kalian bandingin sama versi skalanya si ultramagnus gitu ya di versi Masterpiece juga itu emang ultramagnus tuh gede banget gitu ya emang tinggi banget dan ini juga pembanding dengan megatron ya dari seri Siege kira-kira gini perbandingannya si Optimus Prime dan si Megatron nah ini perbandingannya dengan Springer dan RC dua karakter juga dari Transformer Movie oke kira-kira ini untuk perbandingan skalanya untuk aksesori senjatanya di mode robot kita bisa pasangin ya seperti biasa ini bisa pasang di kaki terus ini pasangnya di undap jika bisa senjatanya pasang sini sama aja artikulasinya sebenernya standar dari seri main non siege ada engkel pivotnya juga disini jadi emang bisa banget bikin pose-pose dinamis wah gila gagal banget sumpah keren banget secara proporsi sih jauh lebih bagus sih kalau gua pikir karena pahanya ini kelihatan lebih panjang gitu oke guys secara feel dia tuh lumayan berat karena ada part diecast di bagian dada sini sama di bagian kaki artikulasinya juga cukup enak sih ya beberapa sih kayak bagian perut segini ini agak longer ya terus bagian kakinya sini pakai ratchet ya seperti mainan aslinya juga pakai ratchet dan dia cukup kuat nahan part diecast yang ada disini cuma karena bagian artikulasi kaki sampingnya gak pakai ratchet jadi dia kadang-kadang gak kuat agak kurang kenceng karena dia hanya pakai friction join aja gak pakai ratchet terus catnya ya catnya gua lebih suka ini karena udah gak ada cat bercak-bercak berantakannya ya untuk cat bagian dada sini sih tapi kelihatan bagus ya karena ini part besi ya dan catnya tuh kelihatan glossy gitu ya tadi gua bilang catnya tuh kayak bukan cat untuk mainan tapi lebih kayak cat untuk di toko bangunan gitu ya namanya juga mainan knockoff yang harganya ekonomis banget ya bagian kaki juga sini kelihatan banget catnya tuh ketebelan ya jadi kayaknya kalau cat buat mainan itu kan partikelnya tuh tipis gitu ya partikelnya tuh kecil banget jadi dia tuh bisa nempelnya itu ke dalam scalp yang kecil-kecil tuh bisa bagus gitu tapi kalau kayak cat buat material gitu saat nempel di bagian scalp yang kecil gitu dia kayak ketebelan sih jadi detailnya tuh kayak kelihatan kurang bagus khususnya di bagian part yang besi-besi sini ya yang catnya kelihatan ketebelan tapi kalau di part yang klasik sih aplikasi catnya ya sama sih ya glossy tapi kelihatan agak tebel gitu tapi gak masalah lah nitpick banget itu karena untuk harga segini gitu ya dapat yang oversize dapat diecast dan point yang plus juga adalah proporsi bagian paha ini ini secara default udah kelihatan bagus banget tanpa perlu ada tambahan upgrade kitnya terus satu lagi juga bagian-bagian kopong yang ada di versi main originalnya nih kayak disini ini udah diisi semua nih ada part untuk fillernya terus di bagian kaki sini bagian paha juga ya ini udah ada part fillernya jadi udah gak kopong lagi overall sih udah cukup banyak plusnya lah untuk harga segini ya dan yang buat gue yang paling penting adalah proporsinya sih yang udah gak bikin terlalu ilfil lah kalau menurut gue proporsinya ini jauh lebih bagus secara skala juga masih ngejar lah walaupun masih kelihatan agak kegedean dikit tapi kalau dipajang bareng-bareng itu masih kelihatan enak terus apa lagi ya ya overall seperti itu sih menurut gue sangat sangat sepadan banget dengan harganya kalian paling cuma perlu menambahin sticker aja nih sticker autobot disini lah ya seperti biasa kalau kalian beli mainan knockoff siap-siap aja untuk beliin stickernya supaya dia tetep punya logo kebanggaan si autobot oke overall segitu untuk detailnya oke guys segitu dulu review dari gue untuk ko oversize dari ultramagnus mudah-mudahan kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk subscribe karena gue akan review beberapa koleksi mainan transformer gue yang lain thank you guys see you on my next video terima kasih